Ini yang miss dari kita Jadi agak apa pinter itu adalah Di satu subjek Atau di semua subjek dia bisa Adakah orang yang serba bisa? Ada Sedikit atau banyak? Sedikit atau sangat sedikit? Sangat sedikit Sangat sedikit atau sangat sedikit? Sangat sedikit Gak mau miss Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera buat kita semua Sedikit Mengulang dan juga Mengelaborasi Akhirnya minggu lalu Kita masuk ke Menyusun visi-visi instrumen Instrumen yang dimaksud Di sini, di pembelajaran kali ini Kita Fokus kepada tes Kompetifif dan praktek Ya Pada materi kali ini Anda Diminta untuk Diharapkan Dan diminta untuk Dapat menyusun visi-visi instrumen Pengukuran tes Yang kedua Menyusun visi-visi instrumen Pengukuran non-tes Yang ketiga Menyusun instrumen pengukuran tes Sesuai kaedah yang ditetapkan Yang keempat Menyusun instrumen pengukuran non-tes Sesuai kaedah yang ditetapkan Artinya Hari ini Kita nomor satu Dan nomor Tiga Apa sih instrumen dalam pendidikan? Ataupun Kalau tes Kalau kita fokusnya ke tes Hari ini Berarti tes itu Seperti pertanyaan Atau pernyataan Atau tugas Ya Yang harus di respon dengan kriteria Kriterianya apa? Kalau tes Juli hasil Paling jelas Ada Benar-salah Berarti ada Kunci jawaban Kunci jawaban Tes apanggak Lihat aja Ada kunci jawaban apanggak Kalau gak ada kunci jawaban Berarti non-tes Kalau ada kunci jawaban Artinya Kalau ada kunci jawaban Berarti ada jawaban benar Dan ada jawaban Alah Tes itu terdiri dari tes tertulis Tulis Tes selisat Tes perbuatan Kemudian Montes Montes apa? Montes Perangkat pertanyaan Atau kenyataan Pugas Yang harus di respon Dengan kriteria Kriteria jawaban Mengajib pada aspek Ketan Dia gak ada kunci Tapi dia ada rentang Dari sangat Tidak setuju Misalnya Kesangat setuju Dari Tidak pernah Sampai Selalu Sering Selalu Sering sama selalu Intensitasnya Lebih banyak Selalu Selalu Always Aku selalu Berhidupanmu Nah Beda kan Misalnya Aku sering Berhidupanmu Nah itu beda Kalau sering Itu masih ada Bolong-bolongnya Tapi kalau selalu Itu kayak pegang Gadget Bangun tidur Gadget Mati nalaran Habis itu tidur lagi Nah Nom tes itu Terdiri dari Visionary Akhir Data faktual Skala ya Skala psikologis Data konseptual Borang wawancara Dan format observasi Ini data faktual juga Apa sih tes? Nah ini tes Tes adalah Suatu cara Atau alat Untuk mengadakan Penilai yang berbentuk Suatu tugas Atau serangkaian tugas Yang harus dikerjakan Oleh siswa Atau Sekelompok siswa Sehingga Menghasilkan nilai Tentang tingkat laku Atau prestasi Siswa Sebagai peserta Dini Nah Prestasi atau tingkat laku Tersebut Dapat menunjukkan Tingkat pencapaian Tujuan Pembelah Jalan Atau tingkat penguasaan Terhadap Seterangkat Kompetensi Yang menjadi Tujuan dari Proses pengajaran Dan dapat Menunjukkan Kebungan siswa Yang bersantukan Dalam kelompoknya Ada beberapa poin Disini yang harus Saya jelaskan Siswa Sekelompok Siswa Artinya Dia boleh dikerjakan Mandiri Dia boleh dikerjakan Kelompok Tadi Tugas Rangkaian tugas Berarti Dia boleh Secara terstruktur Boleh Tidak terstruktur Makanya Ada Tugas terstruktur Mandiri Atau PTM Tugas tidak terstruktur Mandiri Atau T3M Atau juga Ada Tugas terstruktur Berkelompok Ada tugas Tidak terstruktur Berkelompok Opsin Yang berikutnya adalah Menghasilkan Tingkah laku Atau prestasi Sebagai Berserta didik Tingkah laku Inti dari pendidikan itu Perubahan tingkah laku Tingkah lakunya berubah Nah ketika tingkah lakunya berubah Menuju Lebih baik Berarti dia Achievement Ada achievement Ada prestasi Prestasi Tingkah lakunya Ukurannya apa Tujuan pembelajaran Atau Tingkah penguasaan Tujuan pembelajaran Dan tingkah penguasaan Tujuan pembelajaran itu Biasanya Umumnya Itu Terjemahan dari Ibi Kator Kalau tingkah penguasaan Itu biasanya Ada di KI dan KD Atau dulu Namanya SKKD Sekarang KI KD Oke terjemahannya Ya Pakai kompetensi Yang menjadi tujuan Dari proses Pembelajaran Tujuan tadi Yang di Pembelajaran Biasanya Itu terjemahan Dari indikator Tujuan pembelajaran Itu yang Anda harus capai Indikator Itu ciri-cirinya Bahwa Anda Sudah mencapai Itu ciri-cirinya Ada di Ini Oke Sampai disini Paham ya Dan dapat Tujuan menunjukkan Siswa Yang bersangkutan Dalam kelompoknya Tingkat Kecepatan Dalam belajar Itu juga Terlihat Dari Pengukuran Di Test Ada yang Cepat Ada yang Lambat Ada yang Menengah Oke Jadi dalam Satu kelas Itu biasanya Umumnya Umumnya Tidak ada Yang disebut Bintar dan Bodoh Yang ada Adalah Kecepatan Cepat Kecepatan Matematika Nisa Cepat Gitu kan Bisa Karena Olahraga Olahraga Ketawa Olahraga Ini yang Miss Dari kita Jadi Anggap Pinter Itu adalah Di satu Subject Di semua Subject Dia bisa Ada Ada Orang Yang Serba Bisa Ada Sedikit Atau Banyak Sedikit Sedikit Atau Sangat Sedikit Sangat Sedikit Sangat Sedikit Atau Sangat Sedikit Oke Itu maksudnya Next Kalau makan Tes Kita Dalam Mempelajari Sesuatu Juga harus Kau Kelebihannya Dan Kau 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 Bagaimana Untuk Apa Untuk Mengantisipasi Dan Untuk Memposisikan Supaya Lebih Pas Kalau Makan Ya Hampir Semua Tes Hanya Mengukur Hasil Belajar Sebabnya Keterampilan Sederhana Keterampilan Sederhana Psikomotornya Apalagi Psikomotor Satu Sudah Dua Belum Sampai Lima Pengalamiahan Belum Karena Pengalamiahan Itu Butuh Butuh Proses Penguangan Yang Konsisten Yang Continue Yang Sustain Ya Dua Hasil Tes Sekali Dianggap Gambaran Untuk Dari Keseluruhan Kemampuan Seorang Tadi Ya Udah Matematikanya Hebat Pasti Semuanya Hebat Itu Prinsip Prinsip Yang Seperti itu Sampai Hari ini Pasti Banyak Jadi 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 Siswa Matematikanya Hebat Mekanikanya Hebat Ya Mekanikanya Jago Fisikanya Awesome Perfect Itu Pasti Dianggapnya Pasti Hebat Semuanya Belum Tentu Bisa Jadi Dia gagal Dalam Asmara Maksudnya Dalam Sastra Maksudnya Maksudnya